Kejadian ini menimpa seorang pria muda, di mana alat kelaminnya disantet karena telah mengejawabkan seorang wanita desa. Sebut saja namanya Mimin, seorang pekerja lepas di sebuah pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Meskipun masih bujangan, kebutuhan hidup yang dia perlukan begitu besar. Mengingat dirinya mempunyai tanggung jawab terhadap empat orang adiknya yang masih bersekolah, ayahnya telah meninggal dunia. Sedangkan ibunya menjadi buruk cuci. Maka ketika ada tawaran bekerja di daerah Pulau Kalimantan dengan gaji yang lumayan tinggi, dirinya tidak menyianyiakan kesempatan tersebut. Empat tahun dia bekerja di sebuah desa kecil, di pedalaman. Rumah yang tergadai sewaktu ayahnya sakit dapat dia tebus. Budi merasa betah bekerja sebagai kenek logging truck, yaitu truck mengangkut batangan kayu log dari dalam hutan. Hasilnya lumayan, jauh berbeda bila dibandingkan ketika dia bekerja sebagai buruk pabrik. Ketika perusahaan membuka areal baru di pedalaman, dia termasuk salah satu karyawan yang dengan suka rela pindah ke sana. Menurut perhitungannya, areal baru penebangan tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasil yang diperoleh pasti cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat. Minimal 12 rit sehari bisa dia angkut bersama supir. Dengan demikian, penghasilan akan berlipat ganda. Salah satunya adalah Dara, seorang gadis dayak serempak yang sangat cantik, dengan kulit khasnya berwarna putih. Dara memang begitu menggoda, karena itu tidak perlu berlama-lama pacaran. Mereka memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer kem, yang mewakili keluarganya yang tidak dapat hadir. Maklumlah, ibunya sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jauh. Sedangkan adik-adiknya, semuanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Seperti kebiasaan, ada penduduk setempat pada waktu itu. Dia harus menyediakan binatang-binatang ternak seperti ayam. Dan bebek, juga peralatan dapur sebagai mas gimpoi. Pesta pernikahan cukup meriah, walaupun sangat sederhana menurut ukuran serempak pada umumnya. Budi sangat bahagia dapat mempersunting gadis dayak yang memang sudah mencari incaran banyak pemuda di kampungnya. Setelah menikahi dayu, dia menghabiskan waktu dengan bermesraan. Dari pagi sampai sore, dirinya bekerja mengangkut kayu dari hutan ke Lokpon, tempat penumpakan kayu. Dan malam harinya, dia menghabiskan waktu bersama, darah. Sebagai lelaki muda, dia banyak pengalaman dengan gadis-gadis. Tapi bila dibandingkan dengan darah, dia bukanlah tandingannya. Darah menyimpan daya yang luar biasa. Kalau saja dia tidak rajin meminum air pasak bumi, mungkin bimin sudah terkatar lepas setiap pagi. Bayangkan, hampir setiap malam mereka selalu bercinta. Waktu berputar, seakan begitu cepat. Tidak terasa sudah lima tahun dia menikah dengan darah. Tetapi, sampai saat itu, mereka belum dikaruniai membongan. Tapi, mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Mereka menikmati saja hari-harinya yang ada. Sampai akhirnya, datang malah petaka itu. Pada suatu hari, datang sepejuk surat dari tempat asalnya. Persis dari ibunya. Tata saja yang menulis bukan ibunya. Tetapi, salah satu adiknya yang masih bersama sang ibu. Sebab adiknya yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di kabupaten lain. Surat itu berisi pesan dari sang ibu yang meminta mimin untuk segera pulang. Dia akan dinegahkan dengan gadis pilihan ibunya dengan maksud agar dapat mempunyai keturunan. Pak, bisa bantu aku membacakan surat ini? Kira-kira isinya apa, Pak? Tanya mimin sembar menyodorkan surat itu yang berbahasa Jawa. Baca saja, kamu kan bisa membaca. Jawab, Pak Anwar. Saya bisa membacanya, tapi tidak mengerti maksudnya. Jawab, mimin. Dan ceritanya bersambung. Siapa yang mau tahu cerita selanjutnya? Tetap mantau di audio podcast Darul Hilmi. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati